Permainan jengga ini sangat seru. Aku penasaran siapa yang akan menang. Tidak usah repot-repot untuk menang, Alexa. Aku punya rencana cadangan. Jengganya jatuh, awas. Uh, jangan. Oh, oh, jangan wajahku. Kawan, tidak. Kim, bangunlah, ayo. Kita tidak akan bermain jengga lagi, aku janji. Aku pasti bisa membangunkanmu. Percayalah padaku. Kejutan. Ya, tidak berhasil. Saatnya mendengarkan musik. Musik yang benar-benar kencang. Selamat datang di konser privatmu. Kau pasti akan suka. Tapi sepertinya kondisi Kim tidak terlalu baik. Bahkan musik rock tidak membangunkannya. Kau yang memintanya, kawan. Sekarang kita bisa menggunakan petik kip kilat. Keluarkan barang-barang ini dari sini. Gadis ini butuh kedamaian dan ketenangan. Sejak hari itu, tahun-tahun berlalu. Tapi Kim tidak pernah bangun. Apakah memang mustahil menyembuhkannya? Sepertinya kita menemukan solusi, Nona Kim. Balok jengga eksperimen ini diciptakan para ilmuwan terbaik di dunia. Di mana aku? Apa yang terjadi? Selamat datang kembali, Kim. Kau mengalami koma bertahun-tahun. Kau ingat siapa nama sahabatmu? Iya, sepertinya aku ingat. Aku harus bergegas dan mencari Alexa. Oh, sayang. Tidak sesederhana itu lagi. Kim sudah hampir sampai. Dia akan bertemu sahabatnya lagi setelah sekian lama. Lalu, apa Alexa akan merindukan Kim? Hei, kawan. Bukalah. Aku kembali. Hei. Hei. Apa ada orang di dalam? Alexa, ada pengobatan ajaib. Aku sudah sadar. Alexa, kau bisa melihatku. Hei. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti mengganggu ku. Aku ingin mengunjungi sahabatku. Usahil. Kim benar-benar sudah sadar. Kita harus bantu sahabat kita. Selama ini dia hanya sendirian. Oke, Kim. Tidak ada lagi kamera. Alexa, aku senang melihatmu. Ada kejutan untukmu, Kim. Kusimpan semuanya. Oh-oh. Ada sesuatu yang jahat dengan benda ini. Aku bisa merasakannya. Oh. Tenanglah, Kim. Ini tidak usah dipikirkan lagi, ya. Oh, aku benar-benar sudah lupa. Ini Bobo. Alexa, mana anjing kesayanganku? Eh, begini, Kim. Apapun selain itu. Maafkan aku, kawan. Bobo sudah pergi. Oh, tidak. Aku tidak bisa hidup tanpa Bobo. Ya, baiklah. Kalau begitu, sekarang kau bisa bertemu dengan Bobo lagi. Sains berkembang selagi kau tertidur, kawan. Dengan mesin ini, kita hidupkan Bobo lagi. Ikuti petunjuknya dan pasti berhasil. Ayo, bantu aku. Tidak mau, Alexa. Ya, kau mau, Kim. Oh, oh. Sepertinya ada yang tidak beres. Lalat masuk ke dalam mesinnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, Kim. Lanjutkan dan lihat yang terjadi. Perhatikan monitornya. Katakan hai pada peliharaan kesayanganmu. Oh, Bobo, kau kembali. Oh, lihat itu, Kim. Oh, sayap-sayap kecil ini cocok untukmu. Kau terlihat mengemaskan. Baiklah, Kim. Ayo, aku perkenalkan pada suamiku. Sayang, ada tamu. Katakan hai pada sahabatku dari masa lalu. Dia baik-baik saja, Alexa. Dia terlihat agak aneh. Dia sedang menatap apa. Alexa, sepertinya suamimu rusak. Oh, halo, Kim. Mau bermain denganku? Alat ini keren. Aku rasa aku tidak akan suka. Oh, oh, wow. Aku ada di mana? Kau ada dalam game, kawan. Tapi hati-hati ya. Wow, cobalah untuk tidak merusaknya. Jangan rusak yang itu juga. Apa itu pertama kali baginya? Tentu, ini hari pertama dia hidup di masa depan. Asisten rumah tangga kita turun tangan untuk mengurusnya. Dia akan membereskan tempat ini. Tapi pertama, singkirkan sumber semua kekacauan. Kena, cukup realita virtual untuk hari ini. Baiklah, kita harus merayakan kesadaranmu. Apakah kau mau minum teh? Wow, keren sekali. Hei, tunggu dulu. Kau pasti juga mau makan kue. Aduh, jariku. Alexa, ayo ke rumah sakit. Untuk apa? Aku bisa mengobatinya. Apa kau yakin bisa? Tentu saja. Ini hanya prosedur regenerasi yang biasa. Aku merasa lebih baik. Wow, ini sangat ajaib. Tidak ada keajaiban, hanya teknologi. Aku penasaran apa sekolah kami juga banyak berubah. Ayo lihat. Hai semuanya. Hei, apa kursi itu kosong? Halo, kau bisa mendengarku? Ada apa dengan mereka? Oh, karena kacamata ini. Ayo kita coba. Wow, sekolah di masa depan diadakan virtual. Oh, maaf aku terlambat. Aku murid baru. Hei, benarkah itu gurunya? Shh, jangan berisik. Materi pelajaran hari ini sangat menarik. Hei, kau mau ke mana? Realita virtual cukup membosankan. Kim tahu cara membuat mata pelajaran menjadi semakin seru. Bu Skyler, ibu terlihat sangat logis hari ini. Iya kan, teman-teman? Oh, guru robot memang tidak seru. Saatnya keluar. Kacamata VR membuat gerak menjadi lebih mudah. Wow, kawan, pepanganmu hari ini keren. Ah, siapa itu? Aku takut. Aku kembali, ibu Skyler. Merindukanku. Kita ke kantor kepala sekolah. Sekarang juga. Masih ada kepala sekolah? Hei, lepaskan aku. Kau sedang apa? Ini penjara virtual sungguhan. Kau akan terus berada di sini bersama kami sekarang. Eh, akanku balas mereka. Tempat ini kotor sekali, Alexa. Iya, rumahmu harus dibersihkan. Dan juga dingin sekali. Tunggu, bukankah itu? Oh, Jack, cintaku. Aku sangat merindukanmu. Mana ponselku, Alexa? Apa? Kau mau apa? Oh, ini dia. Ayo lihat. Oh, aku rindu kencan terakhir kita. Lihat panggilan tidak terjawab. Aku harus bertemu dengannya, Alexa. Baiklah, akanku ajak Jack pergi kencan. Kau yakin tentang itu? Jack, aku akan menunggumu di kafe itu. Wah, dia menjawab iya. Alexa, aku harus berdandan. Ini atau ini? Yang mana? Sayang, ini sudah tidak tren lagi. Ini kau bisa pakai gelang busan aku. Pakailah, ayo. Kau pasti akan suka. Tips dan trik futuristik bekerja dengan sempurna. Kim benar-benar terlihat cantik. Jangan berterima kasih, kawan. Tapi tidak hanya itu. Kita juga harus merias wajahmu. Baiklah, kau sudah siap mengambil alih dunia. Semangat, kawan. Dia akan jatuh cinta padamu lagi. Pasangan ini akhirnya bersama kembali. Kencan ini akan berjalan dengan sangat sempurna. Aku mau pesan ini dan ini. Terlihat lezat. Apapun yang kau mau, Kim. Hai, pelayan. Pesanan kalian akan segera disajikan. Aku yakin kalian akan suka. Ini pesanannya. Nikmati makanannya. Hei, apa ini Jack? Apakah ini bisa dimakan? Eh, maksudku. Apa bisa diminum? Tentu saja, Kim. Ayo, cicipi. Cepat. Eh, mungkin lain kali. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Aku punya ide yang lebih baik. Ah, saatnya untuk momen kebenaran. Ini dia, ciuman cinta sejati. Eh, sepertinya Jack mengalami sedikit malfungsi. Hei, ada apa? Kau tidak apa-apa? Oh, kau mengubah dirimu menjadi robot, ya? Dan kehabisan daya. Aku akan menolongmu, cintaku. Tinggal sedikit lagi dan... Sudah merasa lebih baik? Kim, kau menyelamatkanku. Kau memang yang terbaik. Aku tahu, aku hanya ingin berbaring sebentar, oke? Kau pasti akan menyukainya, Kim. Ini museum sejarah kuno. Tapi barang pamerannya jangan disentuh. Lihat, Alexa. Ini mirip dengan ponselku. Wow, keren sekali. Hei, jangan menyentuh properti museum. Kembalikan sekarang juga. Sekarang, pergilah. Ini adalah barang-barang antik. Dan ini rapuh. Jangan menganiaya mereka. Tapi itu kan ponselku. Awal tenanglah, Kim. Ayo kita melihat-lihat. Pintu ini untuk apa, ya? Terlihat sangat mencurigakan. Alexa, kau ada di sana? Hei, Kim. Lihat itu. Hmm, ini tombol untuk apa, ya? Baiklah, ayo coba. Aku rasa yang ini. Oh, tidak bagus. Oh, bagaimana caranya kembali? Atau aku harus ambil resiko? Baiklah, ayo lakukan. Wow, tidak mungkin. Aku di masa lalu. Ah, jangan makan aku. Jangan. Aku ingin kembali ke masa depan. Shih. Aku berhasil keluar. Tidak mau menjelajah waku lagi. Bagaimana kalau aku coba memainkan jengga mengerikan itu lagi? Jadi aku bisa mengubah masa lalu. Aha, inilah yang kubutuhkan. Ayo. Hati-hati, Alexa. Jangan robohkan menaranya. Pakai helm untuk permainan ini. Ini akan jauh lebih aman. Hah, aku baik-baik saja. Oh, tapi tidak bisa mencurangi takdir. Kali ini giliran Alexa yang mengalami koma. Oh, aku menyesal untuk ini, kawan. Tapi setidaknya kau akan menyukai masa depan. Keren. Ya. Kencan ini pasti indah. Di mana palet itu? Kemana perginya? Omong-omong, ini Skyler. Dia sahabatku. Dan ini adalah adikku, Wendy. Oh, begitu ya? Hei, ini kan milikku. Jangan sentuh peralatan rias wajahku ya. Mengerti? Sentuhan akhirnya selesai. Brandon akan terkejut. Oh, itu dia. Manis sekali. Dia sangat romantis. Wow, kupu-kupu. Ini cantik sekali. Oh, tidak. Batu batanya. Brandon. Oh. Kim, anakku sayang. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak percaya ini. Hehehe. Kami sangat menyayangimu. Kami menunggumu siuman dari komamu. Ini harimu. Hore. Selamat ulang tahun, Kim. Sayang dia tidak bisa melihatnya. Wow, lihat. Jarinya bergerak. Ya, temanku akan siuman. Ups. Skyler, apa yang kau lakukan? Jantungnya masih berdetak. Oh, ayolah. Itu bukan alat bantu kehidupan. Itu monitor detak jantung. Tapi, keluarga ku sepertinya tidak berpikiran begitu. Tidak, Kim. Aku tidak percaya. Putri kecil ayah. Ini tidak seharusnya terjadi. Putri kecil kami. Ini mustahil. Aku tidak percaya. Oh, kakakku. Hidup memang tidak adil. Hei, Kim. Kau sahabat terbaikku. Aku tidak akan melupakanmu. Dimana aku? Tunggu. Aku di peti mati. Tidak, tidak. Keluarkan aku dari sini. Tunggu. Aku lupa sesuatu. Oh, lumayan. Aku tetap cantik. Aku harus manfaatkan momen ini. Baiklah, iya. Kita harus lakukan sesuatu. Benar. Ada apa di saluran kesukaanku? Bagus. Ini yang kubutuhkan. Tidak. Apa? Jangan. Aku tidak percaya. Baterainya. Aduh, tanganku. Ada sesuatu yang tajam di sini. Itu adalah skrup. Itu benda yang merugikan di sini. Ayolah, ayolah. Tidak. Ini tidak berhasil. Tolong. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku masih sangat muda. Keluarkan aku dari sini. Aku bicara padamu. Tunggu dulu. Ini mungkin bisa membantu. Benar. Ini sangat jenius. Ayolah, ayolah. Tinggal sedikit lagi. Baiklah, sedikit lagi. Iya, aku berhasil. Aku harus berusaha sedikit lagi. Ayo, Kim. Kau pasti bisa. Kebebasan. Kabin penjaga pemakaman punya suasananya sendiri. Zombie? Omong kosong. Itu sangat konyol. Siapa yang percaya itu? Wow, aku terlambat. Waktunya berkeliling. Zombie? Ada yang lebih seram. Itu taman kanak-kanak. Ada apa di sini? Sepertinya aman. Apa? Itu pasti hanya hayalanku. Minum. Aku sangat haus. Tidak mungkin. Ini mustahil. Air. Tidak. Jangan mendekat, zombie. Akhirnya. Mimpi buruk. Ini hanya mimpi. Luar biasa. Terima kasih. Aku tidak enak badan. Itu hanya hayalanku. Teman kesayanganku. Aku merindukanmu. Memakai papan wiji bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Skyler! Ya ampun. Sebaiknya aku menutup jendelanya. Pintunya. Aku tidak mengunci pintunya. Oh tidak. Mereka sudah di sini. Haa! Haa! Apa kau percaya? Ini aku, Kim. Kim? Luar biasa. Kau masih hidup? Ini kau. Ayo, ceritakan. Bagaimana rasanya? Lihat. Aku baru bangun. Brandon, aku benar-benar lupa. Aku harus menemuinya sekarang. Aku tidak bisa berpakaian begini. Tenang saja. Akanku urus itu. Luar biasa. Sentuhan akhir. Selesai. Kau seperti putri. Semoga dia senang melihatku. Brandonku, aku sudah tidak sabar bertemu dengannya. Oh tidak. Tidak mungkin. Kim, lihat di sana. Dia bersama siapa? Tidak mungkin. Jangan menangis, Kim. Aku tahu harus apa. Dengar ya. Kau harus membalasnya. Percaya padaku. Dia pasti akan sangat takut. Aneh sekali. Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Aku tidak mengerti. Baiklah, jangan dihiraukan. Oh, Brandon. Padahal aku percaya padamu. Tidak. Kim, ini tidak mungkin. Tidak. Aku mohon, jangan. Apa yang terjadi? Dia pergi ke mana? Sepertinya berhasil. Mereka sangat konyol. Apa? Tolong! Kau melihatnya? Dia lari ketakutan. Rumah. Rumah yang nyaman. Sudah sangat lama aku tidak pulang ke sini. Keluarga ku. Mereka pasti merindukanku. Lucu sekali. Ini sangat bagus. Kim tidak memberikannya padaku. Oh, dia tidak terlihat sedih kehilangan aku. Tunggu. Ini paletnya. Sekarang bukan punya siapa-siapa. Apa? Peralatan riasku. Tidak boleh. Kau tidak boleh mengambilnya. Tunggu. Kim, bagaimana bisa seperti ini? Kakak, kau kembali. Apa yang terjadi di sini? Sayang? Kim, ini mustahil. Sayang, kau juga melihat itu? Aku rasa begitu. Oh, putri kecilku. Kau masih hidup. Ibu sangat senang. Sayang, jadi ini benar-benar kau? Ayah sangat bahagia. Wendy, ayo kemari. Kakakmu sudah kembali. Jangan berisik. Biarkan dia tidur. Baiklah, sekarang sudah waktunya. Bangunlah, sayang. Waktunya untuk bangun. Apa ini sudah pagi? Kalian sedang apa di sini? Apa maksudmu? Kami sedang menjagamu. Terima kasih. Boleh kupakai jepit rambut? Tidak, tidak boleh. Jack, itu kan terlalu tajam. Ini, pakailah karet rambut. Sekarang kan sedang tren. Benarkah? Kalian serius? Baiklah. Bagaimana kondisimu, sayang? Hati-hati dengan selendangnya. Kau memakainya terlalu kencang. Tolong jangan. Berikan pada ibu. Kau bisa mencekik dirimu. Apa yang sedang ibu lakukan? Ini dia. Itu lebih baik. Aksesori yang sempurna. Aduh, kakiku. Ini, kau tidak akan terbentur apapun. Bagus. Perlindungan 100%. Itu baru semangat. Oh, tidak. Suara apa itu? Ada yang tidak beres. Tolong. Aku tidak bisa berdiri. Tolong aku. Sayang, bagaimana bisa begitu? Tenang saja. Ayah akan membantumu. Cuaca yang cerah. Lihat. Tempat yang sangat indah. Bagaimana kalau ke sana? Oh, kupu-kupu itu lagi. Ups. Tidak mungkin. Aku tidak akan menjatuhkannya lagi kali ini. Baiklah, ikuti aku, keluarga ku. Apakah orang tua tidak pernah lelah bertengkar? Mereka bahkan tidak bisa berbagi camilan. Ibu, ayah, hentikan itu. Orang tua bisa sangat berbeda. Dan Kim tidak keberatan dengan teman yang lembut. Setidaknya dia tidak bertengkar. Alex, kau ini tidak tertahankan. Dan boneka ini jauh lebih bagus. Tapi ibu dan ayah tidak bisa berurusan dengan mainan ini. Mereka harus selesaikan pertengkaran. Bagaimana dengan Kim? Mereka benar-benar melupakannya. Hari kerja sudah selesai. Mia pasti sudah menunggu di rumah. Apa itu? Anak itu tidur seperti malaikat kecil. Sayang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Orang tuaku melupakanku. Toko ini akan tutup. Kita harus pergi sekarang. Tapi di luar sangat dingin. Kau tidak bisa meninggalkan anak kecil dalam kesulitan. Ikut aku, sayang. Ibu pulang, Mia. Ibu sudah pulang. Itu untukku. Isinya hanya bungkus coklat. Ibu, ibu bercanda ya? Kita akan membahasnya nanti. Langsung ke intinya. Nah, ibu punya kejutan. Ini adalah Kim. Dia akan tinggal dengan kita. Jadi dia yang memakan semua coklatnya. Aku tidak butuh saudari, Bu. Perkenalan itu tidak berhasil. Jangan khawatir, Kim. Kalian pasti akan sangat cocok. Mia, berhenti. Kau akan tidur dengan Kim. Itu tidak adil, Bu. Lagi pulang, memangnya dari mana asalnya, Kim? Tempat tidur Mia diambil alih. Tapi dia tidak akan merelakan mainannya. Jangan pikirkan itu, Kim. Terima kasih, Mia. Kau benar-benar baik. Tidur di lantai sangatlah tidak nyaman. Apa itu? Bunyi petir? Dari mana? Oh, tidak. Kim tidurnya mendengkur. Ya, itu hukuman untukmu. Ayolah, Kim. Mulai sekarang, kau harus tidur di luar. Udara segar. Ini sangat hebat, kan? Sekarang aku bisa pergi tidur. Ups, pintunya terkunci. Ibu, aku di sini. Bukalah. Percuma saja. Ibu sedang sibuk sekarang. Kau harus tidur di luar. Ini gara-gara kau, Kim. Pagi yang sangat buruk. Tapi suasana hati Kim sedang baik. Semalam, aku bermimpi sangat indah. Apa yang kau bicarakan, Kim? Semoga kita tidak melewatkan sarapan. Ibu sudah menyiapkan segalanya. Siapa yang datang sepagi ini? Kalian sedang apa di luar? Selamat pagi. Ibu, jangan bertanya ya. Nikmati sarapan kalian, nak. Ayo cepat. Ah, ini sayur lagi. Kim sangat suka vitamin. Ada apa, Mia? Kau tampak tidak sehat. Apakah enak, Kim? Kau adalah anak yang baik. Ini adalah konspirasi. Kim akan menyesali ini. Lihat. Kau mengenali ini? Ini adalah kau, Kim. Itu tidak lucu, Mia. Kita lihat saja nanti. Ini tidak enak. Sayuran adalah hal yang menjijikan. Tapi Mia harus menang. Kalian sudah makan? Kim, biar ibu bersihkan. Hei, piringku bagaimana? Anak-anak, waktunya pergi ke sekolah. Dan jangan lupa makan siangmu. Bagaimana denganku? Sayang, jangan rewel begitu. Ini untuk berdua. Itu tidak adil. Anak-anak, masuk ke mobil. Ini keterlaluan. Hei, ini tempat dudukku. Pindah sana. Jangan berkelahi, nak. Ada yang harus mengalah sekarang. Aku mau tahu siapa itu. Kim ternyata lebih beruntung. Tapi Mia kalah lagi. Pelajaran pertama adalah menggambar. Anak-anak, ada apa di depan kalian? Cobalah untuk menggambarnya. Itu tugas yang sulit. Tapi Mia tidak meragukan kemampuannya. Baiklah, coba lihat milikmu. Anak-anak yang berbakat. Kim, itu bagus sekali. Semuanya, lihat ke sini. Kau ini jenius, Kim. Bagaimana dengan gambar kubu? Mia, ini sangat parah. Mana warnanya? Mana bayangannya? Nilai diberikan di akhir pelajaran. Ibu tidak akan senang dengan nilai F. Mia, coba lihat. Aku dapat nilai A. Ini bukan masalah. Sekarang saatnya pelajaran kimia. Kalian sudah siap? Campur, aduk, dan ini dia. Yang penting adalah jangan buru-buru. Kim tidak tahu apapun tentang kimia. Mia akan tunjukkan cara melakukannya. Oh, itu terlalu banyak. Eksperimen kimianya sudah gagal. Kim di sisi lain adalah siswa yang mendapatkan nilai A. Mia, Kim harus kau jadikan teladan. Jangan hanya duduk di situ, anak-anak. Ayo, lebih cepat. Mereka harus tunjukkan rekor di pelajaran olahraga. Kim tahu cara mengejutkan semua orang. Dia bisa mengangkat barbel. Bagus sekali, Kim. Lihat dan pelajari, anak-anak. Apakah Kim bisa menangkap bola ini? Ini mudah. Kim adalah juara. Mia harus beristirahat dulu. Kim, kau membuat seluruh sekolah ini bangga. Dan kau harus lebih banyak berlatih, Mia. Kuharap anak-anak akan segera pulang. Kami pulang. Hari ini sangat menyenangkan. Jangan berbohong. Ini hari yang sangat buruk. Kerja bagus, Kim. Bagus sekali. Aku muak dengan Kim. Di waktu luang, kau bisa membuat karya seni. Ini adalah kerja tim. Lukisan ini menunjukkan keluarga ideal. Seorang ibu dan dua anak perempuan. Apa yang kau lakukan? Minggirlah, Kim. Aku juga mau menggambar. Tentu saja, Mia. Cobalah. Bajuku jadi kotor. Ini kaos yang baru. Ibu, lakukan sesuatu. Tunggu sebentar, sayang. Di mana gunting kita? Sekarang bajunya bagus seperti baru. Ada lubang di sini, Bu. Ayolah, Mia. Ini kan modis. Modis, kau bilang? Kalau begitu, rasakan ini. Mia, hentikan. Kau sedang apa? Aku harus menggunting bajuku. Jangan pikirkan hal itu, Kim. Ayo cari sesuatu di lemarinya, Mia. Tapi ibu punya tekat bulat. Pilih yang kau suka, Kim. Jangan malu-malu. Banyak sekali bajunya. Terima kasih. Semua ini tidak akan pernah terjadi, Kim. Apa yang kau katakan, Mia? Mereka pun menang. Ini semua salahnya, Kim. Lebih baik dia tidak ada. Apa yang sudah dibuat ibu untuk makan siang? Aku duluan, Kim. Donat dan roti lapis. Ini benar-benar enak. Mia, kenapa kau tidak berbagi? Terserah aku. Kau kubagi sepotong. Apakah ini cukup? Nikmatilah. Kau sangat murah hati, Mia. Jangan berterima kasih. Oh, kau butuh tisu ya? Ayo cobalah. Terima kasih. Aku tidak lapar. Tapi ada pesan rahasia di makan siang. Mia, kau keterlaluan. Terima kasih pujiannya. Yang penting adalah Mia menguasai semuanya. Jangan iri ya, Kim. Aku tidak berencana begitu. Tapi Kim punya simpanan rahasia. Itu cukup untuknya. Kim, kau tidak mau jus ini? Kalau begitu, semuanya untukku. Itu menyeramkan. Sepertinya Mia terlalu banyak makan makanan manis. Setidaknya Kim tidak bermasalah. Bagaimana aku bangun sekarang? Aku tidak akan lama. Mia siap untuk bersenang-senang. Pesta akan segera dimulai. Dan kau tetap di rumah, Kim. Baiklah. Aku punya waktu untuk mengerjakan PR. Jangan rindukan aku. Hai, Ibu. Tidak boleh ke pesta, Mia. Ini sudah malam. Kau sudah kerjakan PR? Rencana Mia gagal. Dia perlu bantuan. Itu yang dilakukan saudari sejati. Percakapan ini selesai, Mia. Ibu selalu seperti itu. Jangan bersedih, Mia. Aku punya rencana. Ayo sekarang foto dirimu. Apa yang dia rencanakan? Mia, ini adalah kembaranmu. Hei, itu mungkin berhasil. Aku pergi. Da, Kim. Ibu datang untuk memeriksa. Kami sedang mengerjakan PR, Bu. Baiklah, Ibu tidak akan mengganggu. Pestanya terus berlanjut. Ini sangat seru. Tapi Mia sudah pulang sekarang. Ups, aku tidak mau membangunkan Ibu. Kim, aku pulang. Pestanya luar biasa. Penyamaran kita berhasil. Ternyata Kim tidak seburuk itu. Dia bahkan tahu cara bermain video game. Ayo, Kim. Kalian berdua sangat baik. Tapi apa yang sedang kalian lakukan? Ibu, jangan menghalangi layarnya. Bersihkan ini, anak-anak. Ibu, ini level terakhir. Tapi tidak bisa berdebat dengan ibu. Dan semuanya harus mengkilap dalam satu jam. Ayo kita bersih-bersih. Ya, baiklah. Ternyata bersih-bersih sama sekali tidak sulit. Yang penting adalah bekerja sebagai tim. Kalian pantas dapat sesuatu yang enak. Ups, ketahuan. Air terjun sampah macam apa ini? Anak-anak. Maafkan kami, Bu. Orang tua Kim tidaklah sempurna. Tapi dia sangat merindukan mereka. Kita akan pikirkan sesuatu, Kim. Ibu, kita harus membantunya. Baiklah, ayo pikirkan. Kita butuh iklan. Kita akan pasang di toko. Disinilah Kim tersesat. Ayo lakukan, anak-anak. Ibu dan ayah Kim tidak hanya duduk diam. Mereka juga membuat iklan. Meskipun mereka tetap bertengkar. Mereka tidak bisa diperbaiki. Oh, aku tahu teriakan itu. Ibu, ayah, aku di sini. Kami menemukammu, nak. Mia, coba lihat. Mereka sangat lucu. Sekarang waktunya pulang. Pelukan selamat tinggal dulu. Terima kasih, ya. Aku mencintai kalian. Mereka akan menjadi teman selamanya.